Pagi hari ini saya sangat bersyukur karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan setahun kita bisa melewati dan tinggal berapa saat lagi kita akan memasuki tahun yang baru, saya percaya anugerah, kemurahan, kasih karunia Tuhan pun terus menyertai setiap kita. Ya puji Tuhan, pagi saat ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan ingatkan satu hal tentang puzzle, Bapak Ibu Saudara kita pernah bermain puzzle, pernah melihat puzzle, unik sekali ketika kita ini bermain puzzle atau kita melihat anak kita bermain puzzle ada sesuatu yang luar biasa, ya kita mau lihat lebih dulu, ya ada video klip tentang bagaimana sedikit ya membuat puzzle Sudara, ketika kita merangkai puzzle, ya penuh dengan teka-teki, gimana ya caranya ini, itu kota-kati, ya untuk itu dibutuhkan yang namanya ketelitian, dibutuhkan strategi, dibutuhkan kesabaran, dan juga ketekunan untuk bisa menyelesaikannya. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, ya kita melihat hasil dari perangkai puzzle ini. Wow, ya luar biasa sekali, dari bongkahan puzzle-p puzzle yang belum terbentuk, ya dengan tekun, dengan sabar, dengan teliti, ada strategi, tadi kalau kita melihat warna-warna bilah-bilah lebih dulu, nah pelan-pelan satu persatu dipasang, Dan saya percaya, ya orang ini memasang puzzle ini bukan sekali langsung jadi, ya tapi beberapa kali, sekali dicoba butuh waktu berapa lama, kedua kali butuh waktu berapa lama, sampai akhirnya ya orang ini mengerti strateginya caranya bagaimana, sehingga cepat bisa menyelesaikannya. Nah ini menggambarkan juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya kehidupan kita untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan rancangan yang Tuhan percayakan buat kita, Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita, apa yang Tuhan pelankan buat kehidupan kita, dibutuhkan yang namanya ketekunan, dibutuhkan yang namanya kita bisa ngerti strateginya apa. Nah kita mau belajar Bapak Ibu Saudara saat ini dari Maria, ya bagaimana Maria ini seorang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya Maria ini mendapatkan rancangan visi, visi rancangan Tuhan yang besar dalam hidupnya untuk dikerjakan. Ya kita buka firman Tuhan sama-sama, di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke 30. Oke Lukas 1 ayat 26 sampai 30, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke 6, Allah menyuluh Marekat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilia bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika Marekat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu? Kata Marekat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah atau yang dikaruniai. Nah kata yang dikaruniai ini dari akar kata bahasa Yunani karis, yang artinya adalah kasih karunia. Yang mana kasih karunia ini? Sesungguhnya ya seseorang yang mendapatkan kasih karunia, sesungguhnya orang tersebut ya Maria dalam hal ini tidak layak untuk mendapatkannya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan melayakkan sehingga Maria mendapatkan kasih karunia perkenanan yang daripada Tuhan. Jadi bukan karena Maria ini orang yang suci, bukan karena dia ini orang yang tidak bercacat celah, bukan karena dia orang yang tidak berdosa. Sebab firman Tuhan katakan ya semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya karena itu pemilihan Tuhan atas Maria itu semata-mata karena kasih karunia. Bukan karena kebaikan demi kebaikan yang Maria lakukan. Nah disini Bapak Ibu kita melihat ya ketika Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya sekali lagi itu kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tetapi yang pasti hidup Maria itu menyukakan hati Tuhan. Ya sehingga Tuhan memberikan kepadanya. Nah kita melihat Gabriel menyampaikan rencana Tuhan di dalam kehidupan Maria. Ya kita lanjut Lukas 1 ayat 31 sampai 35. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah jawab malaikat itu kepadanya. Roh kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Wow. Sepertinya saudara tidak masuk akal. Di dalam benak Maria mana mungkin itu terjadi? Karena aku bersuami saja belum. Hari itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Dan Maria katakan mana mungkin itu terjadi? Kalau tak seandainya itu terjadi dalam diri Maria. Maka Maria itu harus menanggung beberapa risiko yang berat di dalam kehidupannya. Yang pertama tentunya. Karena Maria dia belum bersuami. Dia baru bertunangan dengan Yusuf. Nah menurut adat Yahudi pada waktu itu. Seseorang yang hamil di luar nikah. Orang ini akan mendapatkan hukum. Dia akan dirajam batu. Bahkan sampai mati. Nah dia akan menghadapi risiko yang seperti itu. Kemudian yang kedua. Bagaimana reaksi Yusuf ketika Yusuf tahu kalau Maria ini hamil. Mengandung. Nah kemudian selain itu lagi. Bagaimana reaksi keluarga Maria? Bagaimana reaksi Maria sendiri? Malu, malu, takut, segala macam ada di dalam dirinya. Dia harus menanggung banyak hal. Saudara, ya sesuatu dia mendapatkan suatu visi. Tapi itu sesuatu yang berat luar biasa di dalam kehidupannya. Nah tetapi yang luar biasa saudara. Ya kalau Tuhan, ya dia Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab. Amin. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Ya ketika, ya Tuhan mau untuk seseorang, untuk Maria melakukan kehendaknya. Ya maka Tuhan punya banyak cara untuk meneguhkan rencananya di dalam kehidupan Maria. Maupun di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia akan menyatakan jalan-jalannya. Dia akan menyatakan kebenarannya. Dia akan menuntun bagaimana caranya. Tidak mungkin dia memberikan satu visi buat kita. Tuhan memberikan satu rencana buat kita. Kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Hal ini pun dialami oleh Maria. Yang pertama yang Tuhan kerjakan di dalam diri Maria. Kita lihat Lukas 1 ayat 36 dan 37. Sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-enam bagi dia yang disebut mandul itu. Wow luar biasa sekali. Tuhan menguatkan Maria dengan memberitahukan kepada Maria. Bahwa Elisabeth yang hari itu Elisabeth itu sudah tua. Usianya lanjut usia. Dia mandul. Tetapi di masa tuanya Elisabeth bisa mengandung. Dan ketika yang malekat ini menyampaikan berita itu kepada Maria. Elisabeth ini sedang mengandung Yohanes Pembaptis di usia yang ke-enam bulan. Luar biasa sekali. Bagaimana mungkin? Tetapi itu yang terjadi. Tuhan meneguhkan kepada Maria. Ini loh saudaramu juga mengalami kasih karunia Tuhan. Nah kemudian ayat 37 dikatakan seperti ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia bisa mengerjakan apa saja. Nah di dalam terjemahan yang lain saudara. Di New King James Version dikatakan seperti ini. For with God nothing will be impossible. Luar biasa sekali. Ya dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya bukan saja bagi Tuhan. Tetapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah itu yang dijelaskan malekat kepada Maria. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kemustahilan apa yang hari ini sedang ada di hadapanmu. Kemustahilan apa yang hari ini sedang menghimpit di dalam kehidupanmu. Ya mungkin ya seperti Elisabeth. Ya sekian lama mendambakan untuk hamil. Sekian lama mendambakan untuk memiliki seorang anak. Dikatakan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bisa mengerjakannya kepada Elisabeth. Dia juga bisa mengerjakannya kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Mungkin kau mengalami kemustahilan di dalam perekonomianmu hari ini. Atau mungkin kau mengalami kemustahilan di dalam hubungan, di dalam keluargamu, di dalam studimu. Bahkan mungkin kemustahilan di dalam masa depanmu yang ada di dalam pemikiranmu Saudara. Nah yang luar biasa Tuhan katakan di sini firman Tuhan. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Seringkali Saudara penghambat untuk seseorang tidak bisa melihat mujizat di dalam dirinya adalah ketakutan. Seringkali seseorang tidak bisa melihat mujizat di dalam dirinya dikarenakan ada ketakutan di dalam dirinya. Hal ini dialami oleh Maria. Tetapi Tuhan menegukan lagi. Ya malekat berkata kepada Maria. Jangan takut. Ya kalau malekat dan Tuhan berkata kepada Maria. Jangan takut. Maka hari ini saat ini juga. Tuhan juga berkata kepada Bapak Ibu Saudara saat ini. Jangan takut. Amin. Katakan jangan takut. Katakan aku tidak takut. Yes. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan. Bersama. Kalau bersama itu berarti Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya kalau Elizabeth bisa mengalami kehamilan. Di usia tuanya bahkan di masanya yang dikatakan mandul. Kita juga bisa mengalami perkara yang ajaib di dalam Tuhan kita. Kalau Tuhan bekerja di dalam diri Maria. Tuhan juga bisa mengerjakan sesuatu yang besar di dalam diri setiap kita. Tangkap itu Bapak Ibu Saudara. Nah kalau seringkali. Ya ini malekat Tuhan memberikan satu peneguhan kepada Maria. Ya seperti ini. Lihat itu loh. Elizabeth Saudaramu. Dia saja bisa mengalami mujizat Tuhan. Ya Maria dikuatkan, ditegukan hatinya. Engkau pun juga akan mengalami perkara mujizat bersama dengan Tuhan. Saudara. Kalau seringkali kita juga mendengar kesaksian tentang bagaimana orang ditolong Tuhan. Bagaimana orang mengalami mujizat Tuhan. Bagaimana rekan-rekan segemuk mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana kita mendengar kesaksian bagaimana orang mengalami mujizat Tuhan. Tidak hanya mereka yang bisa mengalami. Tetapi kalau orang lain ditolong, kita pun juga bisa ditolong. Kita juga bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali. Ya Saudara. Ketika Rauh Kudus. Ya Tuhan memberikan perkara besar dalam hidup kita. Yang pertama tadi. Ya dia menyatakan. Ya meneguhkan kepada Maria. Dan kepada kita. Yang kedua. Rauh Kudus akan memberikan damai zahra buat setiap kita. Rauh Kudus memberikan damai zahra buat Maria. Dia memberikan hikmat. Dia memberikan kekuatan. Kesanggupan. Untuk bisa apa? Menerima dan mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Yesaya 41 ayat 10 katakan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang membawa kemenangan. Katakan amin. Pegang janji Tuhan ini. Tuhan punya rencana besar dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Semua yang baik datangnya daripada Tuhan untuk hidup kita. Pegang janji Tuhan ini. Dan kita tidak jalan sendiri. Seperti Maria tidak sendiri mengerjakannya. Tapi Tuhan katakan. Jangan takut aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Ya Tuhan tegukan buat Maria. Dan Tuhan tegukan buat setiap kita. Bahkan firman Tuhan katakan juga. Sebab itu Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ketika kita mau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dia memberi kekuatan. Dia meneguhkan. Bahkan Tuhan berjanjibun. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Hal ini dialami Maria Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan penyertaan buat dia. Nah nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah kemudian yang ketiga. Ya ketika Tuhan memberikan rencana. Yang ketiga Tuhan akan meneguhkan. Ya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang di luar pemikiran kita. Ya pada waktu itu. Di waktu yang lain. Ya malekat. Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpinya Yusuf. Menyatakan hal yang sama. Bahwa Maria akan mengandung. Bukan dari dia tapi dari roh kudus. Maksudnya seperti ini loh saudara. Kalau Tuhan bekerja di dalam diri Maria. Di dalam ketakutannya Maria. Ya di dalam ketidakmengertiannya Maria. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana itu tanganku? Tuhan bekerja. Tuhan yang memberitahu kepada Yusuf. Sebelum Maria memberitahu kepada Yusuf. Artinya apa? Tuhan yang memberikan peneguhan juga kepada Yusuf. Nah ini yang luar biasa sekali saudara. Ya roh kudus bekerja. Akan mendatakan damai zahra. Dan akan mendatakan kesehatian. Bukan mendatakan sesuatu yang perpecahan. Atau bukan mendatakan sesuatu yang menyakitkan. Tapi sesuatu yang menyatukan. Ada damai zahra di dalamnya. Sebagai contoh Bapak Ibu. Ya mungkin nih. Ya seseorang bergumul di dalam dirinya. Tuhan aku bergumul apa yang harus aku kerjakan di masa-masa sekarang ini. Aku enggak tahu Tuhan. Eh di bagian lain. Ada orang lain juga yang bergumul dan berdoa. Tuhan bagaimana aku bisa menjual barang-barangku. Bagaimana aku bisa mengelola pekerjaanku ini. Nah terjadi koneksi ilahi Bapak Ibu Saudara. Di tempat yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Tuhan bisa menyatakan untuk bisa sepakat bersama-sama. Artinya apa? Ada peneguhan. Baik orang yang bergumul akan satu hal, maupun orang yang lain. Sehingga apa? Terjadi koneksi ilahi. Di dalam diri orang yang bergumul bersama dengan Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara. Engkau bergumul. Tuhan lembutkan hati suamiku. Tuhan jama suamiku. Di sisi yang lain. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia juga menjamah hati suamimu. Tuhan bisa berkata, kasihan lo istrimu kalau kau sakit terus. Tuhan juga bisa menjamah, kasihan lo istrimu. Kasih dia, cintai dia. Akhirnya apa? Tanpa harus ngomong sesuatu. Terjadi koneksi ilahi antara suami dan istri. Terjadi pemulihan yang luar biasa. Kenapa? Karena roh kudus bekerja di dalamnya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara. Engkau mengalami perkara-perkara yang lain. Tapi ketika engkau bergumul bersama dengan Tuhan. Pasti akan terjadi peneguhan demi peneguhan di dalam hidupmu. Tuhan akan terus bekerja. Nah untuk itu Bapak Ibu, dibutuhkan yang namanya respon hati yang tepat. Nah kita lihat, respon atau sikap hati yang benar, menjadi kunci kemenangan di dalam perjalanan, menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang besar. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baik. Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. Sekarang tinggal bagaimana kita ini mau menerimanya, dan bagaimana respon hati kita, untuk menerima apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita kembali ke Maria, Lukas 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya tadi kita baca, mereka katakan, salam hei engko Maria, orang yang dikasih Tuhan. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, Maria ini tenang. Tidak waktu itu dia tidak langsung, dia bereaksi, langsung berkata-kata, langsung apa itu? Hati-hati dengan reaksi kita Bapak Ibu Saudara, ketika mendapatkan sesuatu, atau menerima sesuatu, belajar dari Maria, dia bertanya di dalam hatinya, ada ketenangan di dalam dirinya, kita belajar untuk tenang. Ya karena di dalam tinggal tenang, itu terletak kekuatan kita, ya sehingga kita bisa berdoa, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, nah ini yang dialami Maria. Saudara, Maria tidak berbantah dengan Allah, dia mengekang pikiran, dan menendukannya di dalam Kristus. Artinya apa? Dia tenang, dia tidak segera merespon. Ya kita belajar, jangan berbantah dengan Allah. Percuma kita berbantah dengan Allah, maksud berbantah itu seperti ini, ya kenapa Tuhan seperti ini? mengapa bisa begini Tuhan? Kenapa Tuhan? Bahkan seolah-olah katakan, mengapa kau meninggalkan aku? Mengapa seperti ini? Mengapa kau mencobai aku? Padahal Tuhan tidak pernah mencobai kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mencobai, yang datang daripada Tuhan atas hidup kita, semuanya adalah baik untuk kita. Nah kita belajar di sini, ya Maria tenang, ya dia tenang, dia ada di dalam hatinya, kita akan belajar hati Maria, ya kita akan belajar respon hati yang seperti apa. Ya di sini dikatakan, kata Maria, jadilah padaku menurut kehendakmu. Ini yang luar biasa, dikatakan sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malekat meninggalkan dia. Setelah deal antara Maria dengan Tuhan, maka malekat meninggalkan dia, Maria mengerjakan bersama dengan Tuhan. Saudara, Maria menyerahkan diri sepenuhnya, pada kehendak Tuhan. Maria menyerahkan diri sepenuhnya, dia percaya kepada Tuhan. Ya Maria tidak menerima dengan pamrih, Maria tidak minta dengan syarat Tuhan, kalau aku mengerjakannya, nanti aku begini ya Tuhan. Tuhan kalau aku disembuhkan, nanti aku mau melayani. Tuhan kalau aku berhasil dalam pekerjaanku, nanti aku akan melayani. Tidak, tidak ada sebab, tidak ada kalau, jikalau, tetapi dengan tulus hati. Ya Tuhan, aku mau melayani-Mu dengan segenap hatiku. Belajar dari Maria, Bapak Ibu Saudara. Meskipun banyak hal, yang harus dia tanggung, tetapi dia mengerjakan dengan segenap hatinya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya meskipun menghadapi tantangan, kesulitan, Maria pun menghadapi kalau kita melihat, betapa berat perjalanan yang harus dia jalani. Tetapi karena ketatannya, karena kepercayaannya kepada Tuhan, dia mengalami kekuatan, dan dia mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanannya, ya setelah sembilan bulan Maria mengandung, tiba waktunya dia untuk melahirkan, dia pun mengalami banyak tantangan. Nah satu hal, ya setelah dia melahirkan Yesus, dia masih ada di dalam, di gua pada waktu itu, ya di kandang pada waktu itu, nah ketika para gembala datang, ya para gembala ini mendapat, mereka berjumpa, malekat-malekat menjumpai para-para gembala, untuk apa? Memberitahu tentang, bahwa ada seorang putra, curus selamat telah lahir. Ya putra ini membawa damai zahra, sukacita, kekuatan yang luar biasa. Dan benar mereka dengan semangat, dengan sukacita, mereka mencari dan akhirnya bertemu, dengan Maria Yusuf, dan Yesus yang ada di palungan saat itu. Dan ketika, ya para gembala ini menceritakan, apa yang mereka dapatkan dari para malekat, respon Maria luar biasa saudara, lihat di Lukas 2 ayat yang ke-19. Ya itu cerita sebelumnya, menggambarkan bagaimana, setelah malekat Tuhan, menceritakan semuanya kepada Maria, kepada para gembala, dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu, di dalam hatinya, dan merenungkannya. Ya saya ulang, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu, di dalam hatinya, dan merenungkannya. Kita lihat saudara, apa yang dimaksud dengan segala perkara. segala perkara itu, ya di dalam terjemahan bahasa aslinya, itu ditulis dengan kata, Rema. Maria menyimpan Rema itu, di dalam hatinya. Artinya apa? Maria ini menerima, perkataan firman Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh para gembala, itu adalah pesan yang disampaikan, malekat Tuhan kepada mereka. Maria menerima perkataan firman Tuhan itu. Maria menerima di dalam hatinya, dia tidak hanya menerima, tetapi terus mengingat, terus hidup di dalamnya. Tidak hanya terus mengingat, terus hidup di dalamnya, tapi firman itu, menyatu dengan dirinya, dan dirinya menyatu dengan firman itu. Firman itu menjadi daging di dalam dirinya. Artinya apa? Itulah yang namanya Rema. Maria menerima itu, dikatakan dia menyimpan, segala perkataan itu, dia menyimpan Rema itu, dalam hatinya, dan merenungkannya. Saudara luar biasa, kata menyimpan, ini mengandung arti banyak hal, yang luar biasa dikatakan di situ, menyimpan, ini tidak hanya menyimpan di dalam hati, tetapi melindungi, menjaga, memelihara. melindungi, menjaga, memelihara, menyimpannya, sampai pada batas waktu tertentu, sehingga membawa kita, untuk bisa tahu. Itulah gambaran seperti puzzle, yang tadi kita lihat. Artinya seperti ini. Jadi, Maria ini, menerima Rema di dalam dirinya, dia memelihara. Untuk apa? Rema itu tetap ada di dalam dirinya, dan dia melakukan, selama, terus menerus, selama sembilan bulan, dia merawat di dalam kandungannya, dia terus memberkati, dia terus berdoa, bahkan setelah lahir, ya terus dia mengerjakan visi Tuhan, di dalam hidupnya. Ini yang luar biasa, sampai pada batas waktu tertentu, membuat, Maria itu bisa tahu, oh ini toh ternyata, sama dalam kehidupan saya, dan Bapak Ibu Saudara, ya ketika, Rema di dalam diri kita, ya kita, firman Tuhan, kita hidupi, kita mengerjakannya, ya mungkin dalam perjalanan, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, karena kita ini tidak ngerti, kenapa bisa seperti ini, kenapa kok masalah ini bisa ada, sampai satu titik, ya kita bisa berkata, oh ternyata, ini maksudnya Tuhan, oh ternyata, seperti ini toh, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa, dalam hidupku, dalam hidup kita, itu artinya, menyimpan segala perkara itu, di dalam hati, dan merenungkannya, luar biasa Saudara, Maria mengalaminya, ya seperti gambaran pasal tadi, ya Maria berpikir, ini seperti ini mengerjakannya, bagaimana, supaya bisa menjadi, gambar yang tepat, bagaimana supaya rancangan Tuhan, terjadi tepat, di dalam kehidupannya, sama dengan kita, sampai batas waktu tertentu, ketika pasal itu sudah jadi, ya kita bisa terlihat, wow, ternyata betapa baiknya Tuhan, wow, ternyata Tuhan punya rencana, yang luar biasa dalam hidupku, wow, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, kita bisa katakan, aku mengasihmu, aku kagum kepadamu Tuhan, kenapa, kita bisa melihat, ternyata, ini itu yang terjadi, dalam kehidupanku, ada Tuhan di dalamnya, Bapak Ibu Saudara, selama 12 tahun berikutnya, ya setelah gembala-gembala, menyampaikan, apa yang Malaikat Tuhan katakan, katakan, Maria menyimpan, di dalam hatinya, sampai 12 tahun kemudian, Yesus ini bertumbuh terus, dalam asuhan Maria, Yusuf, ya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, satu kali peristiwa, ketika Yesus berumur 12 tahun, ya pada hari Raya Pasca, seperti biasanya, mereka akan pergi ke Yerusalem, mereka pergi ke Baik Allah, ya mereka beribadah di sana, mereka memuliakan Tuhan, nah setelah mereka selesai, mereka pulang, tidak pulang ke rumah mereka, di perjalanan, setelah tiga hari perjalanan, mereka baru menyadari, ternyata anak mereka, tidak bersama-sama dengan mereka, dan akhirnya mereka balik ke Baik Allah, dan mereka menjumpai Yesus, ada di dalam Baik Allah, Yesus sedang bercakap-cakap, dengan alim ulama yang ada di tempat itu, yang luar biasa, Maria ini bertanya, kalau Sarah, kamu bilang kita bisa ngomong seperti ini ya, nak kamu ini kok di sini, tidak ngomong-ngomong sama mama, mama sama papa ini, cari-cari kamu di mana, kamu mau bicara toh, mau kasih tahu, kalau mau tinggal, Yesus katakan seperti ini, mengapa kamu mencari aku Ibu, bukankah kamu tahu, kalau aku harus berada di rumah Bapakku, nah perkataan Yesus ini, ditangkap oleh Maria, Lukas 2, ayat 51 katakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka, ke Nasaret, dan ia hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya, menyimpan semua perkara itu, di dalam hatinya, luar biasa sekali, pelajar dari Maria, yang pertama dikatakan, bertanya di dalam hati, yang kedua, yang kedua dikatakan, menyimpan perkara itu, di dalam hatinya, yang ketiga, sekali lagi, ibunya Maria, menyimpan semua perkara itu, di dalam hatinya, wow, kita mau belajar seperti Maria, memiliki hati, memiliki kapasitas hati, yang mau terus menyimpan, perkara-perkara yang luar biasa, bersama dengan Tuhan, kita lihat, yang menyimpan semua perkara itu, di dalam hatinya, ya kata semua perkara itu, di terjemahan bahasa aslinya, juga ditulis dengan kata, Rema, Maria itu menyimpan Rema, di dalam hatinya, kalau dia menyimpan Rema, di dalam dirinya, dia akan mengerjakannya terus, dikatakan menyimpan, memelihara, ya terus memelihara, merawat, nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat, di dalam perjalanan Maria, ya sampai batas waktu tertentu, Maria bisa melihat, oh ternyata, benar perkataan Tuhan, benar yang Tuhan kerjakan, setelah 18 tahun kemudian, Maria melihat, dan Maria mengalami sendiri, Yesus memulai pelayanannya, wow luar biasa sekali, betapa luar biasa hidup Maria, ini saya sangat-sangat diberkati, dengan respon hati yang luar biasa, hati Maria, ya tidak ada pamrih, tidak ada kecewa, tidak ada, tidak diceritakan, bagaimana dia berkeluh kesah, tetapi justru, Maria ini penuh dengan sukacita, ada kekuatan yang luar biasa, di dalam dirinya, memiliki kapasitas hati, yang luar biasa, terus memiliki kapasitas hati, yang dipenuhi dengan Rema, 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 kejar terus perkara-perkara ilahi, Bapak Ibu Saudara, kejar terus firman Tuhan, di dalam hidup kita, itu yang akan menjadi kekuatan, buat diri kita, selama kita menjalani hidup kita, dimana rancangan Tuhan itu, sedang dikerjakan, di dalam hidup kita masing-masing, amin Bapak Ibu Saudara, bangkitkan iman kita, belajar perkara yang luar biasa dari Maria, kalau Maria, menyimpan perkara-perkara ilahi, ketika setahun, sembilan bulan, dia mengalami bersama dengan Tuhan, dua belas tahun, dia berjalan di dalam Rema, dalam dirinya, delapan belas tahun kemudian, dia pun juga berjalan di dalam Rema, yang ada di dalam dirinya, bahkan sampai akhir, dia melihat, bahwa visi Tuhan tergenapi, di dalam Yesus, dia pun ada di situ, bersama-sama dengan Yesus, luar biasa sekali, kita melihat Bapak Ibu Saudara, hari ini yang jadi pertanyaan, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang tersimpan di dalam hati kita, apakah perkara-perkara yang menyakitkan, apakah perkara-perkara yang penuh kekhawatiran, apakah yang ada di dalam hati kita, itu ketakutan demi ketakutan, ataukah yang ada di dalam hati kita ini, sesuatu yang kurang mempercayai Allah, apa mungkin Tuhan, apa mungkin Tuhan, mulai pagi hari ini, ambil keputusan, isi bejana hati kita, dengan perkara-perkara yang rohani, amin, isi bejana hati kita, dengan firman Tuhan, biar hati kita diisi penuh dengan remah, diisi penuh dengan remah, supaya apa, itu yang akan menjadikan kita kuat, itu yang akan membuat kita bisa berjalan, di dalam rencana Tuhan, dan kita bisa mengalaminya, dan kita bisa terus berkata, wow puji Tuhan, ya Tuhan itu baik-baik saja, di dalam segala keadaan Tuhan tetap baik, kenapa? karena ada Tuhan di dalam diri kita, itu yang membuat kita bisa berkata seperti itu, ya kita belajar, memiliki kapasitas hati, ya dengan dipimpin roh kudus, ya kita akan bisa tekun, kita akan bisa sabar, kita akan bisa memiliki strategi dalam kehidupan kita, kalau ini gagal, jangan putus asa, bangkit, ada cara yang lain yang Tuhan kerjakan, ya kita akan memiliki strategi demi strategi, pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan, itu yang akan membuat kita semakin mengerti, apa yang harus kita kerjakan, ya sampai akhirnya, kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan mengerjakan dalam hidupku, seperti rangkaian sebuah puzzle, ya dalam kehidupan kita, mencoba satu demi satu, satu demi satu, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan remah yang ada di dalam diri kita, itu yang menjadikan, kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, amin Bapak Ibu Saudara, saya undang yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, selamat menikmati